Saya pikir situasi di Papua itu memang kita betul sesalkan dan kita sangat sedih Kenapa hal ini terjadi Dan terus terang aja kita melihat bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi selama ini Itu betul-betul fokus untuk Papua seperti apa yang dikatakan membuat tadi Dan saya bisa merasakan itu kenapa Saya mengikuti jadi Menteri itu Sejak Guftul, Gubernur sejak Pak Habibie Sampai dengan Pak SBI terakhir Tiga kali jadi Menteri Saya tahu betul bagaimana langkah-langkah yang dilakukan terhadap Papua dalam konteks pembangunannya Jadi saya pikir pada periode Pak Jokowi ini Banyak sekali kemajuan yang dilakukan Namun memang ada hal-hal kecil yang belum tersentuh Dan itu kita akui Sebagai pemerintah itu diakui bahwa itu akan kita terus bertahap secara menyempurnakan Memang jadi masalah manakala ada isu-isu yang tidak benar Diangkat menjadi pemicu Akhirnya situasi kayak begini tegang dan sebagainya Dan ini kita sesalkan Untuk itu saya kesempatan ini saya ibu kepada adik-adik saya di tanah Papua Kembalikanlah Kembali tenang Percayakanlah kepada pemerintah untuk dapat menyelesaikan semuanya dengan baik Kita harapkan Papua ke depan Papua akan lebih baik Tapi tidak bisa kita bangun dengan cara-cara seperti apa dilakukan sekali Sekarang ini dengan cara-cara langsir dan sebagainya yang berusaha Itu kesian juga Karena yang mendetail juga Pak Edian ya rakyat sendiri Jadi banyak yang contoh-contoh saya katakan juga kepada mereka Bahwa misalnya Orang selama ini melihat bahwa Bendara itu bendara negara Bukan bendara negara itu Saya sekali-kali katakan bukan bendara negara itu Itu adalah bendara yang Belanda sebutkan itu Langflag Langflag itu bendara budaya Bendara tanah Lagu kebangsaan itu namanya Volkskrieg Lagu rakyat Mana ada Belanda yang membuat Papua merdeka itu Itu mimpi itu Dia jadikan Papua sebagai propensi di belak lautan? Iya Karena dia ingin bercoko di Asia sini Dia ingin punya food hold di Asia sini Makanya dia pakai Papua sebagai sarana untuk bisa mengadu roba kita Ini harus kita pahami Sejarah Indonesia harus kita pahami dengan benar Kalau tidak kita mulai dari rumah sama orang Jadi saya ingin kepada dekat saya Kalau ada masalah Komunikasi kan ada yang baik Kami kakak senior ini akan selalu membantu Membilih darah yang benar Karena kita yakin Bahwa manakala kita membangun ini lebih baik Dalam konteks keberagaman budaya yang bagus Saling merangkul Mulai dari Merope sampai di Aceh Dan sebagainya dan sebagainya Sebagai putra bangsa yang baik Saya yakin negeri ini akan makmur Dan kita harus tahu bahwa Kalau Indonesia makmur dan bersatu kuat Negara-negara tangan itu pasti takut Dan mereka akan berusaha Supaya kita pecah belah Ini yang harus kita hati-hati Dan harus kita waspadai Karena makin global ke data ini Kepentingan-kepentingan di Asia ini Akan banyak Dan Indonesia ini akan dipecah-pecah Manakala kita tidak utuh Manakala kita tidak saling merangkul Jadi saya katakan sekali lagi Jangan karena masalah-masalah kecil Kita terpicu Ini sangat menyakitkan Sangat sedih Kita harus bangun kembali Tenang Kita duduk baik-baik Kita bicara supaya Bagaimana ke depan pemerintah Akan lebih perhatian Seperti apa yang berdata Pak Mekotai Untuk membangun ke depan lebih baik Memang kita harus cari solusi bersama-sama Tidak semula membalik tangan memang Tapi ada upaya untuk membaiki Saya pikir itu Pak Tidak semula membalik tangan Tidak semula membalik tangan Terima kasih Terima kasih